Hai internet, selamat datang di kanal youtube kamu Hai, halo, nama aku Stata, mungkin banyak yang kenal itu penyanyi, tapi mungkin itu sekitar 7 tahun yang lalu Aku asli Yogyakarta, kemudian dulu pernah berkuliah di Institut Seni Indonesia, terus sekarang lagi kuliah di Universitas Mamadiah Telekarya Terus sekarang aku jadi ibu rumah tangga, dan tetap jadi kreator dalam segera hal Oke, banyak banget ya Di sini sebenarnya Mbak Tata itu siapa? Di mana? Di kehidupan Mas Nova Jelas istrinya, jadi kebetulan aku istrinya Nova Dia artis tattoo, kemudian juga baru bermain Aku ibu dari dua anak, cewek dan cowok yang paling gede usianya 7 tahun, yang kecil usianya 4 tahun Pertama kali ketemu sama Mas Nova itu di mana? Pertama kali pertama kali pertama kali ketemu di kosan Jadi waktu itu aku habis kecelakaan, terus nyidam ingin punya tattoo Jadi the first time tattoo gue itu tuh langsung sama Nova Dan Nova itu notabene adalah temen dari sahabat gue gitu loh Terus, yaudah aku kan bilang ke dia kan Mau, aku mau tattoo nih, kamu ada kenalan nggak? Tukan tattoo Oh ada, kemarin aku ada tuh tattoo Terus dia kasih tunjukkan, awal gitu bagus Wah keren tuh, yaudah aku sama dia aja Oke, waktu masih jaman-jamannya baby gitu kan Terus aku dapet pinknya dia, aku invite Terus aku bilang, Mas aku mau bikin tattoo Oh yaudah nggak, dateng aja ke kos gitu Waktu itu sempat mikir jelek gitu loh Kayak, ya anjir beneran nggak nih kok di kos natonya gitu kan Tapi ternyata beneran dong Jadi walaupun waktu itu kita belum kenal kan Nova atau di kos aja itu udah pake SOP yang bener gitu loh Jadi nggak ragu aja waktu itu pertama kali dateng Dap gitu kan, langsung dikenalin Eh ini kenalin Terus dia kenalinnya namanya bukan Nova Lagi bundul gitu kan Terus aku tata gitu Tetapi kayak dalam hati aku tuh kayak Anjir ini gimana sih wajarnya abstrak banget gitu Absurd, gila gitu Kayak, ya karena Nova itu bukan tipe cowok aku banget gitu Dia kan putih banget Terus wangi gitu kan Kayak nggak cowok, nggak rukain roll gitu loh Jadi waktu itu aku ketemu dia Beneran nggak yang langsung jatuh cinta Nggak yang langsung Ini ganteng, cowok idaman aku Jadi maybe kayak Kenapa akhirnya terjawab aku jadi istrinya Nova Karena mungkin aku satu-satunya cewek yang ketemu Nova Dan nggak langsung Wah, Lova gitu Nggak ya Ya udah Itu sih pertama kali ketemu sama Nova gitu Dan emang nggak ada perasaan apapun Pure, beneran Kayak cuma klien sama artis satu aja Awal-awal ketemu katanya Mbak Tata, Tato sama Mas Nova Ya Waktu pertama kali Tato apa yang Mbak Biki Terus komentar Mas Nova tentang Gambar yang Mbak Dikwis itu apa Jadi waktu dia masih jadi artist Tato Nggak ada komentar apa-apa gitu ya kan Tapi setelah udah Terus kita temenan, kenal deket gitu Dia ngakak dong Dia bilang Apa Gila nih ada orang Monato logonya Jadi aku Tato pertama aku itu Logo Assassin's Creed Itu tuh kayak salah satu game PC gitu loh Dan Itu tuh game yang dulu Sering banget aku mainin sama Ex my boyfriend gitu Jadi Kayak Ini tuh Gamenya aku banget ya gitu Terus Yang paling aku suka dari game ini Adalah Ada bagian Kalimat yang Itu tuh Menurut aku Jalan tidur banget gitu loh Buat banyak orang Yaitu From the last to begin Itu tulisannya From the last to begin Jadi kayak Sesuatu yang Berakhir gitu Tapi ini tuh sebenernya Untuk Permulaan yang baru gitu Jadi aku bikin Tato itu adalah Untuk mengakhiri sesuatu Dalam diri aku gitu kan Kayak menutup pintu gerbang Dalam hidup aku Dan Memulai gerbang yang baru gitu Dan Ternyata Nova waktu itu Komentar kayak gini Gila nih ngapain Nih orang nih cewek Terus Natonya kayak gini lagi Terus Waktu itu kan Yang aku kasih ke Nova itu Bener-bener Cuman Pure logonya Assassin's Creed Yang kayak gini kan Terus Sama dia Dibilangnya Mau gak aku bikin lebih bagus lagi Terus akhirnya Dia bikin Logonya jadi lebih bagus Dan Selama proses kami Nato itu Ngobrol gitu loh Dia tanyakan Kenapa Mbak Monotonya kayak gini Terus kubilang Ini tuh game yang aku suka banget Dan ini tuh game yang Selama ini tuh Aku mainin sama mantan aku Aku bilang Betul ke dia Terus Oh Terus kenapa tulisannya ini Terus kubilang ya Ini tuh Emang beneran Aku mau Mengakhiri Sesuatu Kenangan dalam hidup aku Dan mau memulai sesuatu yang baru Gitu Makanya kayak Gulesnya aku tuh Nato Udah Gitu Jadi emang Dianya juga Dari awal Staff dari awal itu Emang udah ngerti Dan aku sama Nova tuh Emang pure temenan Di awal tuh temenan aja Gak ada tuh yang Fairly Fairly Kayak gitu Goda-goda Gitu tuh gak ada Gak ada asli Asli kita cuma temenan doang Lanjut Ngomongin tentang Tato Dari Mas Nova sendiri Tentu kan Kliennya Pasti banyak Cewek-cewek Dan Tentu Pasti bisa di Bagian yang Diinginkan Biasanya oleh Pria-pria Atau cowok-cowok di luar sana Gimana Perasaan mbak Kalau tau Mas Nova lagi Ngurusin kliennya Cewek-cewek Gak gimana-gimana sih Karena emang Sebelum Tetep Maksudnya jadi istrinya Nova Itu memang Dia sudah jadi Arsato Dan Aku sudah sangat cukup sadar Bahwa itu adalah Salah satu Resiko Dari kerjaan dia gitu loh Jadi aku gak pernah Mikir yang aneh-aneh Percaya aja Sama dia Dan Sampai sejauh Dan sampai sejauh ini Dia masih Profesional aja Dan dalam kerjaan Jadi Kalau ditanya Perasaannya gimana Ya I'm fine Biasa aja sih Waktu Mbak Biasa aja Proses Mbak yang bikin Bisa jadi Seikles itu gimana sih? Panjang Sebenernya Jadi Dulunya itu Aku Basicnya Adalah Anak Broken home Yang emang Gak bisa banget Di rumah Dengan kondisi Yang rumah Dengan kondisi Bapak sama ibu Aku itu Divorce Gitu kan Jadi Aku udah ngerasa Kayak Banyak banget Plus dalam hidup Aku gitu loh Kehilangan Banyak hal dalam hidup aku Itu udah biasa aja Jadi Ketika Kayak Misal Dari dulu tuh Punya partner Atau Bisa dibilang pacaran Gitu kan Itu tuh Kayak yang Ya udah aja lah Kalau emang Ya udah Jadi hampir Hampir dibilang Aku kalau pacaran tuh Gak pernah posesif Gitu loh Jadi kalau Cemburu emang Bilang aja Cemburu Kalau misal suka Yang bilang suka Yang bilang gak suka Yang bilang gak suka Gitu Jadi karena udah Terlalu sering Apa ya Bukan bisa ditinggalin Ditinggalin lah Udah sering ditinggalin Dulunya Jadi Udah biasa aja Gitu Dan Ketika Waktu Pacaran sama Nova Novanya Yang biasanya tuh Kan cewek minta kepastian Gitu Jadi ini malah Soalnya yang minta kepastian sama aku Mau pacaran apa engga Gitu Akunya tuh yang Malah jawabannya Jalanin aja Asing Gitu Padahal tuh Biasanya cewek Minta dikasih kepastian Gitu kan Kalau aku tuh Engga Jadi kayak waktu Dulu di masa pacarannya Aja tuh udah emang Liberal banget Kayak misal Lu masih punya previsi Gue masih punya previsi Kita cuma masih pacaran aja Yaudah biasa aja Gitu Tapi Makin kesini Maksudnya udah Untuk serius Dan mau nikah Kemudian nikah pun Aku udah Ngomong ke dia Bahwa aku percaya Full sama dia Jadi Dia juga percaya full sama aku Dengan kerjaan aku Yang waktu itu Masih jadi penia radio Di salah satu radio Di Jogja Gitu kan Terus ngemsi kesana kesini Nyanyi kesana kesini Jadi Udah saling percaya aja Karena itu tuh Udah Bener-bener Emistry sama Perasaan Seling percayanya Udah kuat Jadi ya Lerit gue aja sih Gitu Seru gak sih Punya Suami artis Tato Seru sih Karena ini Karena ini tuh profesi Yang ditolak banyak Mertua ya Jadi hampir Iya dong Kan kebanyakan Mertua pengen Punya Memantuin PMS Terus Yang pegawai Atau Misal dia manager Dalam sebuah perusahaan Gitu kan Yang papan gitu Sedangkan Kalau untuk Profesi Artis Tato sendiri Khususnya di Indonesia Itu kan Belum Sangat-sangat Belum bisa dihargai Tinggi Apalagi kepada Mertua-mertua Di rumah sana Pasti pengennya kan Kayak gitu Cuman Perjuangannya Jadi lebih besar Karena aku sama Nova itu Emang bener-bener Komit Kita mau menikah itu Dari keluarga besarnya Aku sebenernya gak setuju Karena Dengan profesi dia Gitu kan Tapi akhirnya Nova itu bisa ngebuktiin Kalau ini loh Profesi Sebagai artis Tato itu Tuh gak main-main Ini loh Bahwa prosesnya itu Harus emang profesional Harus sesuai dengan SOP Ini loh Kerjaannya bisa Ngidupin anak Sama istrinya Gitu Jadi Dari situ tuh Akhirnya Keluarga Aku sendiri juga Udah yang Oke ternyata Gak sekegitunya Kok Jadi selama ini tuh Mainset Artis Tato Itu Jelek Gitu kan Itu karena Cuman mereka belum Teredukasi aja Mereka juga Gak tau banyak Dari orang Yang emang Beneran tau Soal dunia Tato Sekali lagi Memang gak sih mbak Cemburu Itu Pernah Pernah lah Cuman Komennya itu Kadang masuk akal Masuk akal sih Maksudnya Udah hampir 10 tahun Aku jalanin permitahan Sama Nova Itu cemburu Itu kayak Apa ya Yang pertama dulu Itu jelas Gara-gara Aku hamil Jadi Hamil anak pertama Gak tau mungkin Siklus hormon Atau dimana Jadi Ketika aku Lagi hamil Terus tiba-tiba Nova mau pergi sama temennya Yang temen cewek Dan aku sebenernya Tadinya juga kenal deket Tiba-tiba Gak suka aja Jelas Dan aku bilang Aku jemburu Aku gak mau Aku pergi Jadi Kalo untuk Serius kan Gak lesang akal kan Terus kalo misalnya Di Kerjaan Kebanyakan Aku jelasnya Malah Bukan gara-gara Aku liat kliennya Cakep Seksi Tapi gara-gara Aku denger Dari Anak-anak Lainnya Pada ngumpulin Atau asistennya Nova itu bilang You know Apa mbak Tadi Kliennya Mas Nova itu cantik Ini loh Kliennya Mas Nova tadi Mbak Ini Gede Karena Aku denger Dari orang lain Terus Tiba-tiba Kebakar cemburu Gak make sense Tapi Aku Udah kebiasaan Mengungkapin Jealousnya Itu kebanyakan Malah gara-gara Aku denger Suaranya Dari orang itu Bukan Nah Ini yang lebih seru Apa yang bikin Mbak Tata Jatuh Cinta pertama kali sama Mas Nova Apa ya Kalau dipikir-pikir Agak bingung juga Tapi ini ada sih Jadi Aku itu orangnya Sangat independen Jadi Mandiri Memang apa-apa itu Udah kebiasaan sendiri Ngambil keputusan sendiri Terus Kerja Pokoknya kerja Apa-apa kerja Dan Setiap punya pasangan Itu selalu Dapet pasangan yang Aku yang ngatur Kayak Apa-apa Aku bisa atur sendiri Aku arindu sendiri Terus dia Tinggal ngikutin aja Sedangkan Kalo sama Nova Enak Bisa tiktok gitu loh Bisa ngobrolin Semuanya ke dia Dan dia juga Punya feedback Balik ke aku Terus ketika Aku tuh orangnya Ngeyel banget kan Jadi ketika Aku ngeyel Itu tuh Nova Bisa Buat ngingetin aku Ini salah loh Kamu jangan lewat sini Gitu Karena itu tuh Gak baik Misalnya kayak gitu Jadi Karena dia bisa ngingetin Dan bisa ngatur aku Itu sih kayaknya Yang bikin aku Falling in love Gitu Terus selama Sepuluh Tahun kan Hampir Hampir sepuluh tahun Apa yang akhirnya Membuat Mbak Alta Akhirnya membutuhkan Untuk Menikah Gimana ya Ngomongnya Soalnya Nova tuh kan bukan Tipikal orang yang romantis Jadi Kayak Maybe Di usia Waktu kami dulu itu Dia udah kerja Udah matan Aku udah kerja juga Udah matan Terus Tiba-tiba nih Aku lagi setrika Baju gitu Dia di belakang aku Udah random banget Langsung ngomong Siang bolong Gitu Kita nikah yuk Terus aku tuh kayak Hah? Ini gak ada angin Gak ada hujan Ini manusia ngajakin nikah Gitu kan Lu serius gitu Iya Kok Tiba-tiba banget gitu Ya kita mau ngapain lagi Gitu Kita udah kerja Terus kita udah ngapa-ngapain Kurang apa Cuma tinggal statusnya doang aja Kan nikah Ya udah deh Terus gue pikir-pikir Ya udah lah Nikah aja kan Ya bener juga Ngapain lagi Nanti gue apalagi Gitu Suami dapat duit Uangnya dikelolanya bagaimana? Hehehe Hehehe Engga sih Sebenernya kalo masalah finansial Uang Itu tuh Discuss aja Antar pasangan Tapi kalo aku sendiri Pribadi sama Nova Itu Aku yang kelolanya Jadi Dari pengalaman Dari pengalaman kami Selama menikah Gitu kan Di awal dulu kan Ada duit sendiri-sendiri gitu Terus Pada akhirnya Bubar gitu kan Akhirnya Kebutuhan yang emang Buat rumah tangga tuh Jadi berantakan Terus Finally Setelah Sekian lama gitu Baru Nova Kasih semuanya Pemenang itu ke aku Walaupun Kayak Nova tuh punya Rekening sendiri gitu Tapi tetep Rekeningnya ATMnya aku yang pegang gitu Jadi Semua notifikasi Pengeluaran itu Aku tahu semua Misalnya Nova bawa Kartu gitu Dan Itu tuh Emang Bagus Buat Istri Hehehe Untuk kami bisa Shopping-shopping Engga sih Aku tuh Hampir jarang Shopping gitu Karena aku tuh gak suka Beli baju Beli tas Gitu-gitu Aku lebih sukanya Makan Jadi Kemungkinan Duit habis itu Pasti buat aku Makan Shopping Oke Katanya Dicerahkan Ke Mbak Atas Monik Untuk Mustafa Jajan sendiri Itu gimana Ya sebenernya Dia tuh Jajan-jajan aja Jadi Bukan Berarti Nova Ngasih Uang Semuanya Ke istri Terus Dia gak Gak bisa Ngata-ngatain gitu Menurut aku Kebanyakan mindset Orang di luar sana Tentang Uang suami dan istri Itu tuh Agak keliru gitu loh Mereka Jadi kayak mikir Ah uang ini Kalau udah aku kasih ke istriku Aku gak bisa ngata-ngatain Atau aku gak bisa apa-apa Akhirnya kayak sembunyi-sembunyiin duit gitu Kalau dari yang aku pernah lihat ya Faktanya dari temen-temen kami Yang menikah juga gitu Tapi kalau Nova tuh Enggak Misalnya dia tiba-tiba Ya aku mau ini dong Beli sepatu Ya udah beli aja Dia pesen Aku tinggal bayar Ya bayar Tahu-tahu bayaran Jadi kalau dia mau jajan apa gitu Nongkrong deh Dia mau nongkrong gitu kan Aku mau nongkrong ya gitu Semana kanak di mana gitu Oke gitu Kasih uang dong Oh yaudah Terus aku bilangnya pasti Ambil aja di dompet gitu Dia ambil duit sendiri Udah Kayak gitu Jadi aku gak pernah ngebatasin Terus Gak boleh Gak beli kayak gini Gak beli itu Gak beli ini Gak Gak beli itu Gak Jadi Nova akhirnya gak pernah Ngerasa keberatan Untuk ngasih duitnya Semuanya ke aku Karena ketika dia mau Untuk kebutuhan dia sendiri Atau dia jajan Atau dia beli apa gitu Ya udah tinggal ambil aja gitu Cuman bedanya adalah Aku sebagai istri Ngerasa dihargain Ketika Nova punya penghasilan Dan dia tuh dikasih ke aku Terus Aku sebagai istri juga tahu Aku Nova tuh ngapain aja sama duit itu Gitu Gitu sih Gitu sih Asik Hahaha Setelah menikah Sesayang apa sih Kebatas sama Musnova? Gak aduh Jangan diomong deh Nanti dia GM Hahaha Pokoknya rasa sayangnya Aku ke Nova tuh Bisa bikin Misalnya Nova nya lagi Ga enak badan Aku yang kerokin Dia bangun padi Aku bikin impeng Terus Gak usah pake ngomong Terus Misalnya dia udah yang Kayak Gak ngerti mau ngapain Aku aja ngobrol buat Mikirin ide kedepannya Mau gimana Gitu ya Terus Ngesupport dia Apapun impiannya dia Gak pernah ngelarang Apapun hal yang Menurut aku itu masih bagus Masih positif Dan itu baik buat dia Gitu sih Tidak support terus Baik Ehm Ada gak pesan-pesan yang pengen disampaikan ke Mas Nova dari lubang hati yang terdalam? Ini serius nih Pertanyaannya gitu pesan kesemua pesannya apa ya terus jadi partner aku yang swag terus tetep jadi partner aku yang gokil tetep jadi rival aku yang selalu berantem dan adu argumen sama aku soal apapun gitu kan selalu berbeda pendapat gak pernah satu pemikiran gak pernah sama pokoknya jangan berubah terus kayak gitu aku bakal tetep support kamu untuk ambil impian kamu dan aku juga akan berusaha buat raih impian aku sendiri juga kita tetep di rel yang berbeda dengan satu tujuan yang sama entah siapa yang duluan sampe atau kamu atau aku gitu kan terus tetep jadi suami dan bapak yang baik buat anak-anak kita tetep sehat tetep semangat terakhir ini serius juga tetep semangat tetep kuat terus percaya sama suami yang terpenting itu mungkin kalau kalian dengar dari aku mbaknya ini gampang aja ngomongnya kayak gitu gitu kan gak ngerti sih perasaannya lakukan hal ini karena gini aku punya prinsip ketika sebelum menikah sama Nova aku bilang ke dia bahwa ada dua hal yang tidak boleh dilanggar yang pertama selipuh yang kedua adalah mentangan KDRT jadi kalau dia melanggar sama satu itu aku gak peduli mau berapa lama kita udah hidup bersama gak peduli anak-anak kuda segede apa aku bakal cabut dari hubungan ini dan cari bapak baru jadi tetep semangat tegas sama suami kita pastiin aja bahwa mereka tau dimana batasannya dan kita percaya aja bahwa mereka pasti tau batasannya ya kalau gak tau gak tau gitu aja jangan lupa like, comment, subscribe, and share daaah thank you hehehe sub indo by broth3rmax